Google Meet tuh kayaknya agak lama dia ngerekamnya. Oke, udah terekam, Den. Oke. Oke, kita mulai ya. Selamat sore teman-teman semua ya. Kembali lagi di kanal YouTube saya. Jadi, selamat sore untuk teman-teman yang berkenan untuk menyaksikan video ini. Oke, jadi di video kali ini, kanal YouTube saya ada konten baru yaitu ngobrol investasi ya. Jadi, di konten kali ini saya bersama teman gitu akan berbagi sudut pandang tentang investasi atau seputar investasi apa yang kita lakukan atau pengalaman yang kita lakukan terkait dengan kegiatan investasi gitu. Jadi, konten ini juga adalah konten edukasi dan sosialisasi kegiatan investasi bagi generasi muda ya. Jadi, semoga teman-teman suka dengan konten baru ini. Oke, jadi tamu pertama saya di konten ngobrol investasi ini adalah Madi Denny Oktariana ya. Oke, generasi muda yang profesinya apa Den? Trader, investor, dan dosen juga ya. Iya. Jadi, Denny ini adalah rekan saya di program studi akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesa dan juga punya minat dan ketertarikan yang tinggi pada dunia investasi gitu. Jadi, Denny ini juga adalah seorang investor dan trader di saham juga dan sekarang karena pandemi mulai masuk ke reksadana gitu. Jadi, di konten ini nanti Denny akan memberikan materi atau sudut pandangnya Denny tentang investasi. Kemudian kita ngobrol-ngobrol seputar investasi yang kita lakukan. Misalkan kalau saat pandemi ini kita sebagai penyuka investasi itu bagaimana strategi investasinya gitu. Jadi, saya akan bercerita juga Denny nanti akan bercerita gitu. Jadi, sebatas curhat dan mungkin konten ini juga bisa membuat teman-teman merasa tertarik untuk masuk di dunia investasi gitu. Oke, Den. Pertanyaan pertama dulu sebelum masuk ke materinya Denny. Oke. Bisa cerita Den, gimana awalnya Denny bisa investasi terus instrumen investasi apa yang Denny pertama kali lakukan gitu, Den. Bisa cerita dulu, Den, sebentar, Den. Jadi, gini ya. Saya kenal investasi saham itu sebenarnya secara tidak langsung melalui perkuliahan selama saya S2. kemarin di Udayana, Universitas Udayana ya. Jadi, di sana saya mendapatkan materi pasar modal sehingga saya berminat untuk pertama, apa sih pasar modal ini kan seperti itu? Kemudian, yang saya pikirkan, sepertinya jika saya menabung di investasi saham seperti ini, sepertinya lebih besar lagi daripada deposito atau investasi lainnya. Ya, karena yang pertama saya lihat itu adalah saya akan mendapatkan ilmu di sini tentang bagaimana perekonomian Indonesia, perusahaan-perusahaan apa saja yang bergerak di Indonesia, dan kita bisa sebagai investor atau kita bisa sebagai pemberi modalnya dia. Jadi, itu sangat menarik sekali bagi saya yang pertama ya, karena kita bisa dianggap sebagai pemilik perusahaan tersebut. Seperti itu. Ya, jadi itu yang saya dapatkan di kuliah sehingga saya melakukan pembukaan rekening di perusahaan sekuritas yang dituju seperti itu, yang saya pilih. Oke, berarti mulai dari awal kuliah, Den, ya. Dan lingkungan kampus juga mendukung kita ya untuk buka akun di perusahaan sekuritas. Karena kebetulan juga di kampus kan ada galeri bursa efek Indonesia, ya. Jadi, kita bisa melalui perantara membuka rekening di sana atau langsung ke bursa efeknya langsung seperti itu. Oke. Terus, modal awal berapa, Den, untuk investasi waktu itu? Pertamanya, kalau mahasiswa biasanya pembukaan rekening minimal Rp100.000. Tapi kan saya juga dulu sebagai pekerja di bidang profesi saya punya penghasilan tetap juga. Jadi, saya pertama kali saya coba Rp1.000.000 dulu. Ya, kalau Rp1.000.000 saya memang tidak terasa tapi kita lihat persentase dari apa yang kita dapatkan nanti seperti itu. Oke, jadi Den, ini pertama kali masuk ke saham, Masih ingat kode saham yang dibeli, Den, waktu itu? Yang paling pertama saya beli karena saya itu adalah tipe yang aku takutan zaman dulu yang pastinya BBCA? Tidak. Saya cari perusahaan BUMN yang pertama. Seperti BBRI, BTF, BNI, atau Kimia Farma, dan lain sebagainya. Ya, karena saya anggap jika perusahaan itu adalah perusahaan pemerintah likuiditasnya dijamin seperti itu. Oke, jadi itu pengalaman Denny ya, cerita tentang awal investasi bahwa ternyata komunitas di kampus itu juga mendukung dan kita sendiri itu punya pengetahuan juga ya akan investasi gitu. Jadi, bahwa investasi itu bukan kayak judi ya, tapi memang hal yang legal diatur oleh pemerintah dan itu juga penting untuk masa depan kita berinvestasi gitu. Oke, terima kasih Den curhatnya atau cerita pengalaman investasinya gitu. Oke, di video kali ini Denny, mau bahas apa Den? Atau berikan sudut pandang tentang apa Den? Mungkin saya di sini akan mengajari karena kita sebelum masuk ke saham, kita harus mengenal saham terlebih dahulu juga. Apa itu saham? Bagaimana cara belinya? Nah, berapa lembar atau berapa lot yang harus kita miliki? apa saja teknik-teknik yang harus kita perhatikan sebagai investor yang baru ingin masuk ke dalam pasar modal. Karena perlu kita ketahui, saham itu bukanlah hal yang instan kalian bisa pelajari. Jadi, jika kalian memiliki skill, itu akan memberikan nilai plus bagi kalian. Tapi jika kalian tidak memiliki skill atau tidak memiliki teknik, berinvestasi itu sama dengan kalian judi, menjudikan uang kalian. Seperti itu, kalian hanya menebak, menebak-menebak saja apakah dia akan turun. Itu yang tidak ingin saya berikan seperti itu. Setidaknya kalian harus memiliki bekal pengetahuan bagaimana berinvestasi untuk investor awal atau investor pemula. Ya benar, jadi generasi muda itu kalau mau investasi itu harus tahu dulu Denny ya. Misalkan profil resikonya seperti apa, terus uangnya dia dapat dari mana, terus kalau misalkan saham dia harus tanya dulu atau belajar dulu jangan langsung beli. Nanti begitu rugi nanti langsung dijual lagi sehingga tidak ada strategi. Apalagi kalau pandemi ini strateginya bagaimana gitu ya. Jadi di sesi pertama nanti Denny akan bahas materi, kemudian di sesi berikutnya kita curhat Denny ya. Di masa pandemi ini strategi investasi kita itu masing-masing seperti apa Denny gitu. Misalkan saya kan, saya sangat mengagumkan reksadana Denny ya. Mungkin karena profil resiko saya memang lebih cocok ke reksadana dan tidak ingin waktu itu dihabiskan untuk memantau harga-harga ya, yang bikin kandang sakit hati ya. Jadi nanti kita bisa cerita, kita bisa cerita lah curhat di investasi di pas pandemi ini, apa yang kita lakukan gitu. Oke Den, kita mulai silahkan bisa share screen atau berbagi layar materinya. Kalau saya share screen. Tapi kalau saya bingung juga saya tanya-tanya Den ya, soal saham Den. Ya, untuk slide-nya sudah bisa pilih. Sudah, siap. Sudah Den, oke. Saya akan mempresentasikan ya, pengenalan investasi saham bagi calon-calon investor yang baru ingin menaruh atau berinvestasi di pasar modal ya. Jadi untuk yang pertama kita harus tahu dulu jenis-jenis investasi apa saja sih yang lagi trend di Indonesia. Kalau yang pertama itu adalah deposito ya. Kalian sudah tahu deposito, kalian bisa menabung deposito di bank dengan suku bunga yang relatif kecil tapi aman, aman sekali ya. Kemudian ada reksadana ya. Jadi reksadana ini kita berinvestasi di tiga lini yaitu ada pasar uang, ada pasar obligasi, dan ada pasar saham juga. Yang membedakan kita melalui perantara yaitu adanya manajer investasi yang akan mengelola dana kalian di reksadana tersebut. Kemudian ada emas ya. Jadi emas ini merupakan aset yang selalu meningkat pada saat tahun ke tahun ya. Karena dia merupakan aset yang akan habis seperti itu. Kemudian obligasi-obligasi ini adalah surat berharga atau surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga kita membelinya pada saat jatuh tempur kita akan mendapatkan bunga dari dana yang sudah kita pinjamkan di obligasi tersebut. Kemudian yang kelima ada saham. Nah, saham ini adalah surat berharga. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Jadi saham ini adalah surat berharga kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Jadi perusahaan yang ingin mencari modal, mencari modal tanpa harus membayar bunga, dia mengeluarkan saham atau surat berharga ini. Sehingga saham-saham yang beredar ini bisa dibeli oleh masyarakat seperti itu ya. Jadi perusahaan yang mendapatkan dana dari masyarakat tersebut, jika dia perusahaan tersebut untung, maka perusahaan tersebut akan memberikan deviden kepada masyarakat tersebut. Tapi jika perusahaan itu merugi, tentu saja deviden ini tidak akan diberikan karena untuk menyelamatkan kelangsungan perusahaan tersebut. Jadi seperti itu sistem dari saham ini. Kemudian kapital gain ini apa sih? Jadi masyarakat juga bisa mendapatkan kapital gain. Kapital gain itu adalah fluktuatif harga saham atau tinggi rendahnya harga saham yang beredar di masyarakat. Karena setiap harinya akan selalu ada perubahan-perubahan dari nilai pasar tersebut. Kemudian kita jika ingin berinvestasi, kita tidak akan melihat satu lembar atau dua lembar. Tetapi di sini kita minimal harus membeli satu lot atau seratus lembar saham. Jadi kita hitungannya dalam membeli saham itu adalah satu lot yang berisi seratus lembar saham. Seperti itu. Kemudian tentunya saham itu dikenal dengan istilah high risk, high return. Jadi jika kita tidak mampu mengelola, tinggilah resiko yang akan kita dapatkan dalam berinvestasi saham. Sedangkan jika kita memiliki kemampuan memilih perusahaan yang baik, kita mampu mengelola rasiunya, kita mampu menilai kinerja perusahaannya, kita bisa melihat dampak ekonomi yang sedang berada di masyarakat dan pengaruhnya terhadap perusahaan itu sendiri. Jadi kita bisa meminimalisir dari risiko yang akan kita hadapi nanti. Jadi itu adalah skill-skill dalam berinvestasi. Seperti itu. Oke, dan teman-teman yang lain juga harus tahu, Den, bahwa di awal slide tadi kan ada berbagai instrumen investasi dan masing-masing punya jenis-jenis risiko yang beda-beda, Den, ya. Jadi harus dilihat konsep high risk, high return, gitu. Jadi mana instrumen investasi yang punya risiko yang tinggi, maka potensi dari timbal hasilnya itu juga tinggi, gitu. Jadi teman-teman yang mau investasi saham, ya harus lihat dulu profil risikonya. Mampu nggak menerima rugi, gitu, Den, ya. Kalau harga saham dipegang jatuh. Jika kita berinvestasi saham, kita tidak akan selalu untung di sana. Nah, pasti akan kalian merasakan juga pahit-pahitnya, akan ada rugi yang terjadi. Di sana juga kalian harus mampu menganalisis. Jangan sampai rugi kalian tahan, seperti itu. Kalau untuk IISG sedikit senyak dijual, gitu, ya. Atau lagi IISG juga jatuh bangun, Den, ya. Minggu-minggu ini IISG sampai ke level 4.800, kalau nggak salah, sempatnya itu 8.400. Untuk kemarin, sempat turun 2% satu hari. Itu luar biasa, sih, dampaknya. Ya, dan kita nggak tahu hari ini penutupan perdagangan IISG bisa turun berapa poin, nih. Mungkin, ya, paling nggak bisa cepat, lah. Kembali ke level 5.000, ya. Iya. Dan di kondisi sekarang memang instrumen investasi yang kayak emas, kemudian deposito, reksadana pasar uang, itu jadi penyelamat, ya. Penyelamat kita. Ya, itulah kenapa kita harus mampu yang namanya melihat kondisi ekonomi Indonesia, apa saja dampak-dampak yang akan terjadi, atau apa namanya risiko eksternal yang akan terjadi, atau risiko internal yang akan terjadi, seperti itu. Seperti Corona ini, ya. Karena kita tidak tahu perusahaan-perusahaan apa yang paling berdampak pada saat Corona dan perusahaan mana yang tidak berdampak pada saat pandemi Corona seperti ini, seperti itu. Iya, dan di berita-berita kan dibilang bahwa oh ini saatnya nih beli saham karena harganya sudah diskon, gitu. Kemudian harganya sudah murah banget. Harga terlalu murah tidak mencerminkan fundamental perusahaan, gitu. Dan semua orang akhirnya beli, gitu. Tapi tidak tahu kan kapan harganya bakal bangkit lagi. Karena pandemi ini kan enggak ada yang tahu, Den, gitu. Iya. Oke, dan lanjut, Den. Ya, jadi saya masuk kembali ke materi. Kita bisa melihat, ya. Biasanya di Indonesia ini atau ya di seluruh dunia pastinya akan ada dua tipo investor, ya. Ada investor jangka panjang, ada investor jangka pendek. Jika investor jangka panjang, dia akan menahan saham-sahamnya untuk mencari dividen, ya. Jadi, setiap bulan dia akan baik itu naik sahamnya ataupun turun nilai sahamnya, dia tetap akan membeli saham tersebut. Seperti itu. Jadi, dia tidak memperlukan tinggi atau rendahnya harga saham pada saat dia membeli. Ya, jadi itu adalah analisa fundamental, ya. Kita bisa, karena kita berani menghut, berarti kita harus tahu apa itu kinerja perusahaannya. Ya, yang pastinya jika kita mau investasi jangka panjang, pilihlah saham di perusahaan LQ45 atau 45 perusahaan yang paling liquid. Ya, biasanya perusahaan LQ45 tidak jauh, tidak akan apa namanya, jauh-jauh dari kalian. Ya, bisa kalian lihat saja seperti Pepsoden atau Levboy dan lain sebagainya itu adalah produk-produk dari Unilever. Ya, tentu saja karena kita sering mengkonsumsi barangnya dia, dia bisa masuk ke dalam LQ45. Kemudian perusahaan-perusahaan perbankan misalnya masuk LQ45 seperti yang saya katakan tadi, ada BTM, ada Bank BNI, ada Bank Mandiri, ya, kalau perusahaan di sektor medis atau kesehatan atau obat-obatan, ya, ada Kimia Pharma dan Indofarma, ya, jadi perusahaan-perusahaan seperti itu yang harus kita lihat kinerjanya juga seperti itu. Ya, karena kita sudah mengenal perusahaan tersebut, kita sering berbelanja di sana, mungkin itu bisa menjadi tolak untuk kalian dalam berinvestasi, ya. Kemudian ada investor dengan tipe investasi jangka pendek, yang di sini yang mereka cari adalah capital gain. Capital gain itu adalah fluktuatif harga saham perharinya atau dua hari, tiga hari sampai satu minggu, sampai dua minggu, ya, jadi dia tidak akan menghold atau mengkeep sahamnya untuk jangka panjang, dia hanya berpikir satu sampai dua minggu saja, jika dia sudah mendapatkan gain dua sampai tiga persen atau sampai lima persen saja, sudah mereka jual untuk mendapatkan capital gain ini, ya, jadi itu merupakan teknik analisa teknikal yang menentukan dari reaksi pasar, ya, reaksi pasar itu kita bisa melihat dari volume perdagangan saham seperti itu. kalau ingat investor jangka panjang ini Warren Buffett, dan ya, kalau dibilang kalau di kondisi pandemi ini serok ya, artinya memang harganya sudah murah banget, kemudian lagi ada diskon ya, lagi ada diskon di pasar modal dan ini waktu untuk apa namanya untuk serok, untuk beli sebanyak-banyaknya dan mereka memang tipe-tipe kelompok ini kan punya moto in fundamental with trust, jadi mereka percaya pada fundamental perusahaan gitu. Oke, jadi kita punya dua tipe investor jangka panjang dan jangka pendek dan jangka pendek ini tentu harus lihat ini ya dan ya mengikuti perkembangan harga-harga karena saham yang beredar itu pasti akan ada titik tertentu dimana dia akan support atau resist ya, karena kalau dia sudah jenuh untuk menjual tentu dia akan mencapai titik-titik dimana dia akan jenuh kemudian jika dia sudah jenuh untuk membeli pasti dia akan kembali menjual seperti itu jadi disitu akan ada teknik yang namanya support and resistance kita harus mengetahui dimana titik-titik tersebut berada seperti itu ya dan setiap saham kan punya level support dan resistannya beda-beda dan ya itu bahkan teman saya yang juga pemerhati pasar modal sampai hafal ya level support dan resistan dari kita harus mengetahui dimana titik support dan resistnya disana kita bisa memainkan penjualan tersebut ya seperti itu nanti akan saya jelaskan ada slide-nya yang saya jelaskan hal oke lanjut dan siap dan ya analisis yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu analisis fundamental saham jadi disini tentunya perusahaan atau investor jangka panjang ya dia itu akan melihat yang pertama ada kinerja perusahaan yang sebenarnya jadi dia tidak melihat secara satu bulan atau tiga bulan atau enam bulan atau satu tahun tapi dia akan melihat kondisi keuangan yang sebenarnya selama lima tahun ya jadi disitu kita akan bisa menganalisis apakah perusahaan tersebut kuat atau tidak kemudian kita melihat citra perusahaan citra perusahaan ini ya seperti brand ya ya seperti brand bisa kita lihat Indomart Alfamart BRI ya Matahari Departemen Store banyak perusahaan-perusahaan yang pastinya memiliki citra baik apalagi Astra Internasional ya perusahaan-perusahaan dengan tingkat penjualan yang luar biasa atau dia menguasai bangsa pasar di Indonesia ya itu juga termasuk dalam ini produk perusahaannya kemudian investor jangka panjang juga mencari yang mana sih saham-saham murah yang kita bisa lihat mungkin ada berita-berita yang menyebabkan reaksi pasar menganggap itu negatif seperti kemarin ada BRI mungkin mau apa namanya internet bankingnya kena hack atau kena skimming seperti itu sehingga respon dari investor atau reaksi pasar menganggap itu adalah dampak negatif sehingga ketakutan itu akan terjadi sehingga nilai saham itu akan turun nah pada saat pada saat seperti itu adalah makanan bagi investor jangka panjang itu hanya berdampak sementara seperti itu ya itu adalah sentiment negatif perusahaannya sementara sehingga itu adalah kesempatan bagi investor jangka panjang untuk membeli saham tersebut ya kemudian investor jangka panjang juga melihat dari rasio keuangannya ya jadi pasti kita sudah ketahui beberapa rasio keuangan dalam laporan keuangan ya yang pertama rasio profitabilitas bagaimana perusahaan memaksimalkan keuntungannya di dalam perusahaan kemudian rasio liquiditas bagaimana perusahaan bisa melunasi hutang-hutangnya hutang-hutangnya dan itu sama juga dengan rasio servabilitasnya ya kemudian tujuan inti dari investor jangka panjang ini yang pertama pasti dia ingin mencari dividen ya kemudian nilai perusahaan yang terus meningkat ya karena perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki pangsa pasar yang luas dan bisa memonopoli atau menguasai pasar itu nilai perusahaannya akan meningkat ya seperti halnya Unilever kapan sih masyarakat-masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia tidak menggunakan produknya pasti semua akan menggunakan sabun dan lain sebagainya yang merupakan produk-produk mereka sehingga produk mereka akan terus dikonsumsi sehingga nilai-nilai perusahaan tersebut akan terus meningkat seiring berjalannya waktu ya nah ini contoh dua perusahaan dengan nilai perusahaan yang buat ya disini seperti yang saya katakan disini ada Unilever yang dengan kode UNVR ya jika kita lihat disini pada 30 September 2005 harga perlembar dari Unilever adalah 815 rupiah ya 815 rupiah tapi jika kita lihat di tahun 2020 mungkin ini sudah mencapai 8000 atau 7000 ya dalam berinvestasi dalam 15 tahun terakhir mungkin kenaikannya sudah sampai berapa persen sudah lebih lah dari sudah lebih lah BBCA deh disini BBCA dengan pertama ini luar biasa kenaikannya yang kalian tidak akan duga-duga karena pada saat tahun 2005 30 September BCA ini harganya hanya 1700 rupiah saja perlembar ya jika kita rutin berinvestasi kita menyisihkan uang kita untuk menginvestasikan di BCA mungkin pada tahun sekarang dia sudah mencapai di level 30 ribu ya kalian bayangkan itu bisa 3000 persen dari duit kalian atau bisa sampai 2000 persen uang kalian meningkat seperti itu jadi investasi jangka panjang inilah yang harus kita perhatikan untuk mengelola misalnya uang hari tua kalian kalian bisa menggunakannya pada saat itu seperti itu jadi memang kalau kita mau investasi di saham harus tahu horizonnya harus siap untuk terus atau berkomitmen berinvestasi karena kan kalau investasi itu kan kalau menurut saya bukan seberapa banyak uang yang kita investasikan atau yang kita dapat tapi komitmen kita untuk mengelola keuangan kita jadi lebih kalau kita generasi muda ini kadang tidak tahu apa kebutuhan kita lebih banyak keinginan jadi uang-uang yang diberikan orang tua itu sebenarnya cukup untuk kalau tidak kita bisa investasikan dalam instrumen investasi yang murah kalau di Bukalapak sudah ada Bukareksa kita bisa beli kalau mau ngikutin pasar modal kita bisa saja beli reksadana saham jadi kita tinggal setiap minggu bayar 50 ribu 50 ribu dan seterusnya bisa 10 ribu juga di Reksadana bisa 10 ribu di Bukareksa Bukalapak 10 ribu bisa beli reksadana saham jadi sudah mudah dan memang horizon investasi ini penting karena kan kalau kita lihat di masyarakat ada investasi bodong jadi yang menginginkan imbal hasil atau keuntungan yang tinggi dalam jangka waktu yang cepat itu sudah tidak mungkin karena kan konsepnya high grid jadi semakin tinggi risikonya maka keuangan hilang uang kita atau kembali uang kita itu juga bisa lebih besar oke lanjut jadi kemudian kita masuk ke analisis teknikal jadi dari analisis teknikal ini kita apa yang harus kita tahu yang pertama adalah pergerakan harga saham dan volume jual beli dari suatu saham tersebut jadi dari konsep yang kita pahami yang pertama ada chart ada trend kapan itu buddhist kapan beris kapan ada setwis kemudian kapan support dan resistennya untuk lebih ringkasnya saya akan tunjukkan disini contoh chart ini adalah chart dari Bank Sentral Asia dengan kode BBCA jadi disini ini adalah pergerakan harga saham BCA dari Januari hingga September akhir September ini ya 30 September 2020 disini 1 Januari disini 30 September 2020 kita bisa melihat dalam pergerakan dari Januari hingga disini bulan Maret saya rasa disini bulan Maret ini masih bergerak stabil meningkat ya tetapi pada bulan Maret itu terjadi pandemi COVID-19 itu ya sehingga isu-isu isu ya jadi segala kegiatan ekonomi itu berpengaruh di Indonesia banyak kegiatan-kegiatan bisnis yang tidak bisa jalan pada saat PSBB itu terjadi ya karena ada pembatasan-pembatasan sosial yang harus kita jalani sehingga itu akan membuat kepanikan dari investor itu sendiri baik investor asing ataupun investor lokal ya sehingga pada bulan Maret itu jatuhlah saham BBCA hingga level support 22.000 ya jadi jika kita mampu menganalisis level support ini ya karena mungkin pada saat ini sudah mulai Indonesia sudah mulai beradaptasi dengan bagaimana penanganan COVID protokol kesehatan sudah mulai diterapkan di Indonesia sehingga itu akan menjadikan sesuatu hal yang negatif sehingga pasar akan merespon positif ya sehingga pasar merespon positif sehingga terjadilah kenaikan harga yang terjadi yang signifikan hingga mencapai level resist ini ya begitu seterusnya jadi itulah yang harus kita pahami kapan akan terjadi titik support dan titik resisten yang terjadi ini ya kemudian jika kita ingin mengetahui trend yang saya katakan tadi ini adalah trend trendnya ya jadi pada saat disini mungkin terjadi peningkatan jumlah orang yang terkena positif sehingga ini akan menjadi dampak buruk kembali sehingga kita harus melihat juga gerakan sahamnya volume perdagangan sahamnya terus kita melihat trendnya nah ya pada saat level support yang saya tandai ini sehingga menjadi trend ini adalah pertama kalinya Indonesia memberitahukan berita tentang vaksin covid itu memberikan reaksi positif yang luar biasa terhadap pasar Indonesia terhadap dunia juga kan kemudian itu terjadi penaikan selama tiga bulan ya sampai akhirnya di bulan September kembali lagi diadakan PSBB sehingga pasar turun kembali nah jadi itulah kenapa kita berinvestasi saham kita harus mengganti berbagai informasi tidak hanya informasi dari perusahaan itu sendiri atau kuatnya kinerja perusahaan itu sendiri tetapi dampak perekonomian Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan perkembangan perusahaan dan indeks harga saham gabungan di Indonesia seperti itu oke dan jadi kita udah tahu ya bahwa kalau mau analisa teknikal harus tahu level support dan resistance dari masing-masing kode saham terus belajar apa namanya chartnya itu kan ada macam-macam bentuk chart ya ada candlestick ya benar ya candlestick terus apa lagi apalah banyak ya saya gak terlalu hafal kalau analisa teknikal analisa teknikal itu analisa yang paling susah untuk dirana investasi saham seperti itu tapi kalau untuk investor pemula saya lebih mengarahkan dia ke analisis fundamental terlebih dahulu karena jauh lebih aman dibandingkan analisis ya benar ya benar ya benar dan oke sip sip oke lanjut kemudian dimana sih kita bisa menginvestasikan uang kita atau dimana kita bisa membuka rekening saham tersebut ya jadi disitu ada perusahaan sekuritas namanya ya jadi perusahaan ini telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk mendapatkan atau melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek penjamin emisi efek atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengawas pasar modal ya jadi disini ada banyak sekali yang saya ini hampir semua perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia mungkin yang kalian kenal ada BNI sekuritas ya ada MNC sekuritas ada Mandiri sekuritas ada Filip sekuritas ada Mandiri sekuritas ya jadi BCA sekuritas pun juga ada ya jadi kalian tidak perlu pusing-pusing untuk mencari dimana kita harus membuka rekening saham ya kalau kita membuka rekening saham pastinya akan memerlukan waktu satu minggu sampai dua minggu kalau tidak salah untuk pembuatan rekening sahamnya ya tidak semudah untuk membuat rekening reksadana kalau reksadana saya kira satu hari dua hari sudah jadi tapi kalau khusus untuk saham sendiri itu memerlukan waktu tujuh hari untuk membuat rekening saham tersebut ya jadi kalian bisa memilih perusahaan sekuritas apa yang kalian inginkan ya mungkin kalian bisa melihat dari track recordnya atau siapa di belakang dari perusahaan sekuritas tersebut mungkin bisa di BNI sekuritas atau Mandiri sekuritas yang pasti akan lebih terjamin seperti itu ya dan saya punya pengalaman menarik ada mahasiswa yang tanya kan Pak saya mau investasi reksadana gitu terus saya tanya punya nomor rekening enggak di bank enggak punya pak nah ini kan hal-hal teknis yang sebenarnya juga perlu diketahui teman-teman yang mau investasi dan jadi kalau kita mau buka reksadana gitu misalkan ya paling enggak kita punya rekening di bank gimana nanti hasil penjualan reksadana kita masukkan kan seperti itu teknis-teknis yang mungkin belum banyak yang sosialisasi jadi itu kan lucu tuh masa kita enggak punya rekening di bank kemudian mau beli reksadana di Bukareksa Bukalapak nanti uangnya di transfer kemana kan karena saat daftar itu harus memasukkan harus memasukkan nomor rekening gitu dan satu hal lagi pak jika kita ingin berinvestasi baik itu pasar baik itu saham atau reksadana mobile banking harus kita punya karena enggak mungkin kan kita kalau membeli saham atau kita mau ke bank dulu seperti itu duluan harga sahamnya kita enggak kita dapat pada saat hari itu kita harus naik motor dulu isi ke ATM kan udah lewat ya jadi jika ingin berinvestasi di saham untuk aplikasi-aplikasi perbankan itu kita harus sudah aktif sekali dalam penggunaannya karena untuk tradingnya atau transaksi yang terjadi karena kita memiliki bank kita harus mentransfer ke rekening seharusnya ya itu pun akan membutuhkan waktu 5 menit untuk asetnya di sana ya apalagi kita harus ke bank terlebih dahulu ya isi ya itu membutuhkan waktu yang lama untuk berinvestasi seperti itu iya bener dan itu pengalaman kayak saya dulu ketemu di Indomaret anak SMA dia beli itu di Indomaret kan ada ini ya ada layar untuk belanja itu ya layar itu jadi dia masukkan apa namanya Bukareksa gitu jadi anak SMA nih saya tanya kenapa belinya di Bukareksa ya karena alasannya pembayarannya simpel bisa lewat Alfamat bisa lewat Indomaret dan dia belanjanya itu 25 ribu setiap minggu dan seterusnya jadi kan memang ini udah udah bagus ya jadi semakin mudah aplikasinya kemudian user interface-nya makin mudah kemudian metode pembayarannya makin mudah gitu ya orang akan tertarik untuk berinvestasi kan dan literasi keuangannya kan akan semakin meningkat gitu jadi salut lah dengan anak-anak sekolah yang udah mulai udah mulai beli reksadana ya meskipun mungkin apa namanya belum kuantitasnya belum banyak lah tapi kan kita harus apa namanya cunggi jempol ya komitmennya untuk udah mau nabung gitu lah Den jika itu untuk pembelian reksadana ya saya masuk lagi Pak kalau untuk pembelian reksadana itu kan dia tidak terpacu pada kalau kita masuk ke saham sekarang kan itu perdagangannya akan dimulai pukul 10 istirahat biasanya jam 1 kemudian akan ada istirahat hingga jam 3 jam 3 akan mulai jam 5 baru akan ada penutupan ya jadi jika kita ingat saham itu akan berubah setiap detik dan itulah alasan saya tidak mau masuk saham dulu jika kalian menghabiskan waktu 5 menit saja itu bisa menjadi kerugian kalian sendiri pada saat kalian lihat harga sahamnya seribu kalian ke bank kalian transfer uang ternyata baru 30 menit atau baru 5 menit ternyata saham tersebut sudah naik disitu kalian akan ada penyesalan disana sehingga ternyata itu dia pandang lagi kalian bingung seperti itu jadi makanya untuk aktivitas mobile banking itu harus sudah aktif kalau untuk kalian investasi di saham oke tapi kalau reksadana kan dia nilai aktifa bersihnya per hari jadi kalian mau beli pagi kemudian transfer siang yang penting tidak lewat dari 12 maka nilai aktifa yang kalian dapat adalah yang apa yang teman-teman dapat itu adalah yang hari itu jadi memang kalau mau berinvestasi pada satu produk investasi pertama saran saya pelajari dulu cara kerjanya kemudian apa-apa resiko yang bisa kita dapat kemudian apa saja yang perlu kita siapkan dan apa namanya memilih reksadana itu kan sama juga kayak saham ya ada kita bisa memilih berdasarkan perusahaan sekuritasnya atau berdasarkan portofolio dari reksadananya jadi saya rasa di perusahaan sekuritas yang Dini tulis pasti sudah terdaftar di OJK disini ada satu perusahaan sekuritas yang favorit saya tapi lupa Dini tulis yang produk reksadana pasar uangnya sekarang lagi jago banget gak pernah turun selama ada masa pandemi luar biasa mungkin nanti kita cerita pengalamannya di sesi berikutnya oke lanjut kita masuk sedikit untuk reksadana kan biasanya dia menginvestasikannya uang ke manajer investasi kemudian manajer investasi itu akan menginvestasikan uang kita itu bisa di pasar uang di obligasi atau di saham nah kalau ke saham berarti reksadana itu akan mengacu pada perdagangan saham jadi sebagian uang kita akan diinvestasikan ke saham sehingga pergerakan investasi kita di reksadana saham itu akan hampir sama persis dengan HSG indeks saham gabungan tetapi jika kita berinvestasi di saham kita tidak akan ada perantara seperti itu jadi kitalah yang merupakan manajer investasinya sehingga kalau reksadana itu kita anggap sudah jadinya tapi kalau saham ini adalah mentahannya jadi jika kalian memang pro dalam trading atau pro dalam berinvestasi saham atau kalian sudah menganggap bahwa kalian mampu memiliki skill untuk berinvestasi saham silahkan investasi di saham tapi jika kalian pemula apalagi bukan menganggap remeh mahasiswa atau lulusan di luar ekonomi yang memilih yang punya lulusan di luar ekonomi yang tidak tahu ekonomi sama sekali lebih baik kalian berinvestasi di reksadana terlebih dahulu sebelum masuk ke saham kalian harus mencari informasi informasi sedikit demi sedikit sehingga baru kalian masuk ke saham ini khusus untuk di luar ekonomi ya di luar orang-orang ekonomi seperti itu karena saya banyak lihat baru dapat iklan sedikit ada kenaikan segini kenaikan segini mereka ikut nabung saham tapi dia tidak tahu bagaimana caranya sehingga loss terjadi baru baru kita pusing makanya untuk awal-awal reksadana lah yang hal yang paling tempat untuk kita gunakan seperti itu ya intinya sebelum masuk ke yang saham yang jadi manajer investasinya itu adalah diri kita sendiri kalau mau coba ya cobalah reksadana saham dulu ya reksadana saham dulu karena reksadana saham juga grafiknya selama pandemi ini merah-merah terus Den iya untuk di pasar saham saya sampai 20% bahkan sampai 20% di bulan Maret iya produk-produk di Bukareksa juga merah semua tuh reksadana saham dan yang hijau tetap reksadana pasar uang jadi jadi memang apa namanya jangan simpan semua telur dalam satu keranjang itu penting juga untuk jadi kalau teman-teman mau ke reksadana boleh tapi kombinasikan misalkan punya uang 1 juta gitu untuk investasi misalkan kita bisa investasikan 40-60 misalkan 60 ke reksadana saham 40% lagi ke reksadana pasar uang dan itu tergantung juga dengan profil resiko dan ya seberapa besar kita mampu menerima resiko jangan sampai begitu nanti reksadana sahamnya nilai aktifa bersihnya turun kemudian kecewa gitu kemudian gak mau investasi lagi kan akhirnya ya kita gak bisa berinvestasi dalam jangka panjang gitu oke silahkan lanjut dan ada slide berikutnya ada oke jadi jika kalian hanya ingin melihat bagaimana pergerakan saham bagaimana volume pergerakan saham ya frekuensi bagaimana kapan itu saham dibuka kapan saham ditutup kalian bisa menggunakan aplikasi untuk analisi saham yang gratis yang pertama yang saya rekomendasikan ada RTI bisnis ya jadi dalam mengaktifasikan kalian hanya tentu verifikasi email saja ya jadi kalian sudah bisa menggunakan segala alat analisis yang ada di dalam RTI bisnis di sini ya jadi di sini akan ada pergerakan indeks harga saham gabungan HSG kemudian kalian bisa melihat perusahaannya bagaimana grafiknya kapan dia membagikan dividen berita-berita apa saja yang ada di khusus untuk perusahaan tersebut atau berita ekonomi apa yang ada semua bisa kalian lihat di aplikasi ini ya kemudian untuk aplikasi yang kedua ini adalah aplikasi mobile juga yaitu data saham Indonesia ya di sini lebih jelas juga bisa kita lihat cuma yang saya bikin tertarik di sini ada broker di sana ya jadi kita bisa melihat bagaimana seorang broker ini menjalankan atau melakukan transaksi sahamnya ya ada ini real time ya dan brokernya itu transaksinya real time ya ya dia selalu real time makanya jika tidak ada broker kan tentunya kita tidak akan bisa mendapatkan harga rata-rata di sana ya jadi aplikasi ini yang saya gunakan untuk melihat broker-broker itu bekerja seperti itu ya sehingga kita bisa tahu berapa dia sedang mengetik saham kapan dia melepasnya sehingga itu akan mempengaruhi pasar nantinya ya jadi data saham ini saya lebih rekomendasikan untuk investor yang akan melakukan technical analyze gitu ya jadi kalau udah berinvestasi saham itu udah ini bukan reka dana saham ya tapi berinvestasi saham harus meluangkan waktu yang banyak dan ya untuk kita bisa memantau setiap pasar buka kapan dia istirahat dan kapan dia buka lagi kapan dia tutup seperti itu jadi kita akan menghabiskan banyak waktu di sana biasanya analisis teknikal ini digunakan untuk investor yang ingin mengenai penghasilan dari kenaikan harga atau penurunan harganya atau dia ingin menjadi penghasilan tetap mereka seperti itu dia hanya berpacu pada ini jadinya dia menggunakan teknikal analyze seperti itu kalau orang-orang yang sudah kerja yang punya pekerjaan di luar dari ingin mencari profit di sini jadi yang teman-teman mau masuk saham harus melihat mau jadi investor jangka panjang atau jangka pendek kalau jangka panjang kalau investor jangka panjang janganlah coba-coba menggunakan analisis teknikal karena kita bisa melihat kenaikan penurunan setiap harinya pasti akan plus pasti akan minus benar jadi jadi kalau investor jangka panjang harus percaya fundamental perusahaan dan ya ya bahwa sekarang harga perusahaan itu harga saham lagi murah kalau ada uang kita beli gitu yang jangka panjang oke oke dan ada lagi slide itu saja dari saya oke siap saham kemudian teknisnya jadi kalau teman-teman mau masuk ke saham yang pertama saran kami berdua pelajari dulu saham itu seperti apa kemudian cara kerjanya seperti apa resikonya seperti apa kemudian teman-teman juga harus melihat profil resiko dari teman-teman ya apakah bisa menerima resiko yang besar kemudian apakah atau bisa hanya bisa menerima resiko yang kecil gitu tapi kalau kami berdua menyarankan kalau mau investasi dulu masuk ke produk instrumen investasi yang resikonya kecil dulu den ya ya mahasiswa misalkan kalau saya nih di masa pandemi ini saya lebih banyak ke reksadana pasar uang den atau reksadana pendapatan tetap sama tabungan emas kalau kita lihat harga emas sekarang dari 2 tahun lalu sekarang buybacknya sudah 900 ribu den dari 2 tahun 2 tahun lalu itu sekitar itu panikan pasar jadi orang yang berinvestasi di saham setelah melihat adanya pandemi ini dia menjual segala sahamnya dari perusahaan apapun yang dia punya dia jual dia selamatkan dana dia di saham sehingga dana-dana yang dia miliki pada saat dia setelah menjual dia kan akan bingung gimana nih akan investasi darinya pasti ke emas benar emas kan instrumen yang paling aman den ya instrumen yang paling karena kita punya aset yang berwujud di sana ya seperti itu iya benar 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 oke jadi itu makanya kenapa sekarang harga emas begitu meningkat ya karena itu banyak yang investor-investor di saham yang lari karena ketakutan karena kepanikan dengan tidak melihat kinerja perusahaan sesungguhnya ya sehingga dia lebih baik menarik dananya kemudian kemudian dia pindahkan ke emas atau emas seperti saya akhirnya gimana Denny strategi investasi di pandemi ini Den kemarin strategi di pandemi pada saat bulan Maret pada saat protokol kesehatan sudah mulai diterapkan mungkin sudah ada perbaikan-perbaikan sehingga tidak perlu ada PSBB lagi sehingga ekonomi Indonesia mulai meningkat sedikit demi sedikit itu kan respon positif bagi saya respon positif bagi investor lainnya ya pada ternyata survei mengatakan bahwa yang terkena dampak positif makin meradang di Indonesia sehingga sampai adanya penutupan dari beberapa negara turis turis dari beberapa negara atau pergiatan ekonomi di beberapa negara ditutup untuk akses ke Indonesia seperti itu ya sehingga kita akan panik ya kita sebagai investor panik kalau akses ekspor impor apalagi yang sangat berpengaruh bagi bahan pokok dari perusahaan yang kita investasikan itu akan menjadi nilai positif bagi perusahaan tersebut sehingga itulah reaksi pasar akan terjadi ya reaksi pasar negatif ya kemudian apalagi kemarin Jakarta sempat PSBB kembali yang kedua itu seperti kita sedang lampu hijau baru 3 detik sudah lampu merah lagi itu tabrakan perusahaan-perusahaan investor-investor juga akan panik sehingga dia pasti akan menarik kembali atau meng-cut loss dari saham-saham mereka sebelum dia meraih kerugian yang lebih besar lagi ya dan benar ada banyak isu yang berkembang ya di ekonomi kita misalkan kan pemerintah ingin memberikan stimulus untuk industri otomotif gitu jadi relaksasi pajak gak ada pajak untuk kendaraan baru sehingga harga mobil bisa sampai setengah Den dari harga dari harga aslinya untuk sitikar untuk sitikar terus yang layan tapi pertanyaannya ya apa ada orang yang mau beli mobil tetap ada yang beli mobil di masa pandemi ini gitu tapi ya mungkin ada yang belilah kan itu tujuannya untuk menggairahkan industri otomotif kita ya karena otomotif kemudian pariwisata transportasi itu yang paling paling kena dampak dari dari apa namanya dari pandemi ini ya mungkin saya sedikit presentasi Den mau mengajak sih teman-teman yang mungkin punya apa namanya punya uang lebih dan ya kalau itu tadi strategi investasinya Denny di apa di masa pandemi kalau saya sih menyarankan teman-teman kalau punya uang lebih di masa pandemi ini ya berinvestasi lah di reksadana ya yang paling gampang itu kan pasti kita semua punya ini Den apa namanya Bukalapak Den ya saya rasa setiap konsel dari generasi muda teman-teman kita ini pasti ada Bukalapak lah nah di Bukalapak itu kan ada fitur buka reksa ya jadi ini fitur untuk membeli reksadana nah ini contohnya ya kita buktikan Den mana reksadana yang paling kuat Den selama masa pandemi Den jadi secara umum kan reksadana itu ada empat ya pasar uang pendapatan tetap campuran dan saham kita lihat reksadana pasar uang ini ini grafik selama tiga bulan Den ya ini memang trendnya naik tapi naiknya tidak tidak tinggi ya tapi imbal hasilnya kan juga positif ini tiga bulan untuk apa namanya produk sukar invest money market fund dari sukar aset manajemen jadi reksadana pasar uang penyelamat Den untuk yang mau nyimpan dana darurat kemudian dana-dana yang untuk investasi lah jadi bisa disimpan di reksadana pasar uang kemudian coba lihat saham Den reksadana saham Den wah ini luar biasa jadi ini grafik selama tiga bulan terakhir Den jadi fluktuatif banget dan ya sama seperti IHSG kita mungkin ya iya coba bapak lihat kan IHSG mungkin di mobile finance kan bisa melihat juga IHSG nya gimana ketik aja IHSG oh ya ini nah itu sudah turun 0,87% hari ini ya ini 4.926 bisa di klik 6 bulannya oke klik 6 bulan ya nah pergerakannya hampir sama dengan manager investasi ya ya hampir sama Den dengan apa namanya reksadana saham itu Den ya iya tapi kalau kita lihat 5 tahun terakhir Den misalkan kita lihat 5 tahun terakhir 5 tahun terakhir nah itu nah itu di awal tahun 2020 jadi orang-orang masih bilang bahwa IHSG kita itu masih masih kuat lah ya masih kuat sampai pernah menyentuh level sampai investor yang masuk di tahun 2018 dan 2019 bencana sempat levelnya paling tinggi 6.600 loh hampir menyentuh 7.70 IHSG nya sekarang ya kita lihat saja ya sekarang ini ya dari 6.300 jadi pernah 4.100 juga nih Den 20 Maret 2020 oh 20 Maret pertama kali ya pengumuman pandemi ya pertama kali pengumuman pandemi pertama kali ya benar-benar makanya untuk sekarang untuk saham lebih baik kita selamatkan dulu uang kita sampai pandemi ini bisa berlalu atau atau paling tidak vaksin tersebut sudah memiliki hasil yang 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 bagus ya karena vaksin tersebut kan baru baru berita saja ya tapi untuk uji cobanya mungkin kita kurang tahu informasinya seperti itu apakah orang diberitakan uji klinis saja baru tahun depan ya uji klinis saja baru tahun depan dari vaksin jadi kita kita gak tahu jadi kapan pandemi ini selesai ya agak-agak susah juga nih beberapa perusahaan yang diuntungkan karena sebagai penyalur dari vaksin tersebut yang pasti seperti kimia farma dan indofarma yang naiknya sempat naik kemarin sempat naik kembali ke harga seperti tidak kena covid seperti itu ya itu respon positif ya karena ya dianggap mungkin semua akan membelikan vaksin itu nanti dan membelinya pasti di dua perusahaan tersebut ya kimia farma dan indofarma seperti itu ya benar 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 ya benar dan jadi memang kalau di apa namanya di kondisi pandemi ini strategi kita lebih baik kita berinvestasi di instrumen investasi yang resikonya kecil dan ya resikonya kecil kemudian kalau kita perlu dan darurat kita bisa ambil investasi itu karena kan sesuai teori katanya kalau pandemi ini pertama pandemi itu gak tahu kapan selesai kemudian orang-orang sudah apa namanya mungkin kehilangan pekerjaan dan dan kas atau tabungan mereka juga menipis jadi memang beruntunglah bagi teman-teman yang berinvestasi ya iya yang berinvestasi dari dulu yang berinvestasi dari dulu loh apalagi pegang misalkan BBCA gitu dari tahun tahun 2005 gitu dari awal IPU sampai sekarang mungkin dan akhirnya bisa bisa naik berapa persen gitu ya kita berharap semoga kondisi pandemi ini berakhir dan kondisi ekonomi terus membaik kemudian makin banyak orang yang mau investasi karena pengalaman saya sendiri sih sebenarnya investasi itu gak bikin kaya dan tapi kalau sudut pandang saya tapi investasi itu bisa membuat kita mencapai tujuan tujuan yang kita inginkan gitu loh ada tujuan jangka pendek jangka menengah sama jangka panjang misalkan tujuan jangka pendek kita mau ganti HP ini ya kita bisa nabung lah lebih baik membeli secara kes kan ya harus membayar bunga sama seperti saham dia lebih baik meminjam uang dari masyarakat dibanding dia harus meminjam uang di bank jadi meminjam uang di bank dia harus membayar bunga pokok benar ya kalau kita dia menjualnya melalui saham dia tidak akan membayar bunga tapi dia akan membayarnya melalui deviden jika oke ya benar oke jadi terima kasih banyak Denny atas waktunya ya berbagi pengalaman investasinya Den semoga konten ini bisa bermanfaat Den ya untuk mengajak lah teman-teman kita ya kalau gak mau investasi nabung dulu lah atau misalkan melolak keuangan dulu Den karena kan kita ini generasi muda misalkan ya ada sale gitu ada diskon belanja online lebih baik diskonnya pada saat misalnya mau nabung di saham atau reksadana mungkin ada cashbacknya mungkin lebih baik kesana saja ya benar banyak banyak promo cashback saya lihat akun-akun sekuritas di instagram itu nawarkan misalkan belanja minimal 100 ribu dia dapat cashback 25 ribu atau 50 ribu jadi lumayan lah kan dan lalu laku kelipatan juga katanya jadi kalau belanja 200 ribu beli reksadana kita bisa dapat cashback dua kali lipat dari cashback awalnya dan itu menguntungkan Den iya maksud saya saya instrumen apa yang atau perusahaan apa atau Ufu atau GoPay yang melakukan berikan cashback seperti itu saya akan menabung pada saat yang memberikan berikan cashback iya kan banyak juga tuh reksadana yang udah misalkan kalau kalau saya pakai aplikasi dua bibit sama tanam duit gitu jadi dulu sebelumnya saya pakai bareksa tapi saya bareksa sekarang pakai cari-cari info lah karena infonya akurat kemudian kalau aplikasi saya coba pengalaman baru karena awal kemarin pakai bareksa kemudian sekarang coba pakai tanam duit sama bibit jadi metode pembayarannya bisa pakai OVO bisa pakai apa namanya link aja ya link aja juga bisa virtual account jadi mudah gen dan mudah sangat mudah sekali jadi mau transfer juga via mobile banking juga bisa jadi intinya gak ada alasan lah buat kita untuk tidak berinvestasi gitu den ya tidak ada alasan karena kita berdua sudah membuktikan bahwa investasi itu sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan kita lah tujuan jangka pendek tujuan menengah sama tujuan jangka panjang jadi bayangkan misalkan teman-teman sekarang mahasiswa baru punya waktu 4 tahun den punya uang misalkan diinvestasikan di reksadana pasar uang keuntungan 7% per tahun kan itu lumayan apalagi sekarang nanti ada ori lagi keluar ori obligasi retail ya ada lagi itu saya lihat dan ya itu bisa dipakai instrumen investasi dan bunganya pasti fix ya dan tidak mungkin tidak dibayar karena itu negara yang mengeluarkan oke dan ada yang mau disampaikan lagi dan untuk yang saya sampaikan mungkin untuk bagi masyarakat atau yang menonton video ini yang ingin berinvestasi mulailah dulu dari investasi kecil-kecilan atau kalian bisa membuka reksadana terlebih dahulu ya setelah kalian membuka reksadana silahkan kalian pilih-pilih sedikit tentang investasi saham ya jika kalian ingin melolak uang kalian sendiri seperti itu ya jadi ingat perlu saya garis bawahi lagi berinvestasi tidak perlu uang banyak yang kita perlu adalah konsistensi dan komitmen ya ya pada saat kalian menerima gaji tabunglah dulu sisanya kalian mau pakai koya-poya atau membutuhi kebutuhan saya persilahkan yang paling pertama itu adalah savingnya dulu ya saving dulu oke atau 15% kalian gunakan saving sisanya untuk kebutuhan pokok kalian jadi kata kuncinya pengelolaan finansial jadi buat anggaran di awal misalkan kita tahu kebutuhan kita apa apakah ada sedekah apakah untuk bayar pulsa dan seterusnya setelah itu baru kita belajar untuk investasi jadi investasi mengajarkan kita pengelolaan keuangan secara bijak oke dan kita berharap semoga teman-teman yang menonton ini mulai tergugah semangatnya untuk tahu investasi dulu cari-cari info kemudian baru mereka buka rekening dulu karena buka rekening tidak perlu duit banyak ya tanya benar-benar benar-benar dan kita berharap jumlah investor dalam negeri semakin banyak dan ya dan akhirnya pasar modal kita dipenuhi oleh orang-orang kita sendiri oke terima kasih banyak dan untuk materinya hari ini nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi di apa namanya di materi-bateri berikutnya semoga video ini dan materi dari Denny tadi bermanfaat ya jadi yang mau kenalan sama Denny nanti link instagramnya Den saya taruh di kolom deskripsi Den ya ada yang mau nanya nanya misalkan nanti bisa langsung hubungi Denny ya tanya investasi atau tanya materi akutansi atau ekonomi nanti bisa hubungi Denny oke Den semoga sehat ya selalu sehat ya di Denpasar ya ya siap dan semoga semua sehat lah di masa pandemi ini karena agak susah juga nih kita ngambil keputusan ya di masa pandemi kayak gini semoga cepat berakhir aja deh oke terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat ya isi videonya dan saya dan Denny berharap bahwa teman-teman bisa mulai belajar investasi bukan masalah seberapa banyak uangnya tapi komitmen dan konsistensi kita untuk mengelola finansial secara bijak dan berinvestasi karena kita tahu bahwa hidup ini penuh resiko dan investasi yang bisa kita lakukan itu bukan tidak mungkin bisa menyelamatkan kita dalam kondisi yang contohnya kayak pandemi atau krisis yang terjadi di masa depan gitu oke demikian video dari konten ngobrol investasi ini ya nantikan konten-konten berikutnya di kanal youtube saya semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan kita kembali lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih